Intro Halo semua selamat datang di channel Markah Saat ini setiap gerak-gerik Mayor Teddy bisa dibilang tak luput menjadi sorotan warganet Pasalnya, hal kecil pun seakan-akan tak pernah lepas dari pengamatannya untuk keamanan dan kenyamanan Pak Prabowo Banyak yang memuji aksi-aksi profesionalnya sebagai ajudan, karena itu tak sedikit yang berharap bisa bertemu dan mengabadikan momen dengan Mayor Tampan ini Nah berikut ini adalah momen Mayor Teddy Ajudan pribadi Prabowo yang curi perhatian netizen Prabowo janjikan kenaikan pangkat Diketahui Prabowo menghadiri acara Imlek bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN di Pancoran, Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara pada Jumat 2 Februari 2024 lalu Di saat pidato, Mayor Teddy mendekat memberikan catatan kecil kepada Prabowo di podium untuk meminta merapikan saku sebelah kirinya Nah, di saku kiri Prabowo memang tampak sebuah amplop merah yang tak lain adalah Angpau Prabowo yang sadar hal itu langsung mengatakan bahwa Angpau tersebut akan diberikan kepada Barongsai Ini untuk Barongsai Prabowo pun menyanjung Ajudannya Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa Mayor Teddy naik pangkat, tapi kapan tak jelas Mendengar hal itu, para hadirin tertawa, dan Mayor Teddy hanya tampak tersenyum kecil kepada Prabowo Gaya kerennya selama ini yang bikin dia banjir pujian ya sobat Menggendong wanita pingsan Peristiwa itu terjadi saat kampanye Akbar Capres 02 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan pada Sabtu, 10 Februari 2024 lalu Di mana Sang Mayor dengan sigap segera menggendong perempuan yang tampak pingsan setelah berimpit-impitan dengan banyaknya masa pendukung Nah kehebohan itu pun disorot, karena sang perempuan yang diketahui bernama kekeh Aviva disebut tampak seperti bersandiwara Dari peristiwa tersebut, tak sedikit dari warganet yang menuding jika kekeh hanya pura-pura pingsan untuk menarik perhatian Mayor Teddy Pasalnya kekeh dinilai tampak masih kuat menggenggam handphonenya Ya, apapun itu, mau juga dong digendong sama Mas Teddy Marah-marah Momen selanjutnya, kala Mayor Teddy tampak marah-marah di atas panggung Hal tersebut terjadi saat pria berkacamata ngotot banget naik ke panggung Namun, Mayor Teddy melarangnya dengan alasan ia tak ada keperluan di panggung Soalnya, juga terlihat panggung sudah tampak sesat Di kesempatan itu, Pak Prabowo memang lagi menemui dan menyapa pendukungnya Karena itu, Mayor Teddy pun dengan keras menyuruh pria berkacamata itu untuk turun dari panggung Sang Ajudan pun meminta security untuk segera menurunkan pria tersebut Mendorong Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet Dan mungkin banyak yang salah paham bahwa Mayor Teddy kok keras amat ia jadi Ajudan Nah, di dalam video yang didorong Mayor Teddy itu dianggap sedikit mengganggu situasi Mayor Teddy pun terpaksa ngedorong karena ada masyarakat yang juga kepingin lihat dan foto sama Pak Prabowo Tapi kehalang tubuh pria tersebut Setelah itu, Mayor Teddy pun meminta salah satu handphone masyarakat buat difotoin sama Pak Prabowo Kalauan kecilmu itu, loh, Mas Det selalu menarik perhatian umat Minin doain sehat terus ya Ucapan ulang tahun Next ada momen menarik terjadi saat Mayor Teddy menerima ucapan selamat ulang tahun dari Pak Prabowo Nah, dalam video tersebut, Pak Prabowo sebenarnya hendak masuk ke mobil Namun, ada orang di sekitarnya yang mengingatkan bahwa Sang Ajudan Mayor Teddy sedang berulang tahun Pak Prabowo pun tak langsung masuk ke mobilnya Ia berdiri menghadap ke Mayor Teddy, menyanyi lagu selamat ulang tahun sembari bertepuk tangan dengan riang Nah, video yang direkam tersebut kembali viral di media sosial Banyak yang menganggap bahwa Pak Prabowo adalah atasan yang baik, humble, dan penyayang terhadap bawahannya Mayor Teddy pun tak bisa menyembunyikan rasa senangnya dengan tersenyum Tatapan ke Fuji Selanjutnya tatapan Mayor Teddy ke Fuji kembali mencuri perhatian warga Plus 62 Dalam video yang tersebar momen tersebut terjadi saat beberapa artis, termasuk Fuji Mendapat undangan makan siang bersama Prabowo di kantor Menteri Pertahanan pada Rabu, 30 November 2023 lalu Dalam kesempatan itu, Fuji memberi sepatah kata dan mengutarakan ekspresi terima kasih telah diundang Prabowo Nah, di saat Fuji membaris sepatah kata, Mayor Teddy yang duduk di bagian belakang terlihat tersenyum kecil menetap Fuji dengan tatapan terpesona sekejap Video tersebut pun dibanjiri komentar Kamu kan juga salah satun yang ikut berkomentar Dipuji Prabowo Di suatu kesempatan di momen kampanye Prabowo yang berada di panggung Tengah berpidato, tetapi tiba-tiba ucapannya mengarah ke Mayor Teddy dengan memuji ketampanan Sang Ajudan Mayor Teddy pun tampak salting dan melempiasinya dengan menendang lembut betis seorang pria yang ada di depannya Dalam banyak kesempatan saat berpidato di muka umum, Pak Prabowo memang tak segan-segan memuji Mayor Teddy Mungkin juga kamu sepakat dengan ucapan Pak Prabowo, ya guys, eh, emang ketampanan Mas Teddy enggak ada obat sih Benerin rambut Prabowo Masih di momen saat Prabowo kampanye di depan masa pendukungnya Kali ini ya, terlihat perhatian terhadap model rambut Prabowo Sang Ajudan pun dengan sigap mendeka ke arah Pak Prabowo dengan gestur meminta merapikan rambut Segera saja, Pak Prabowo merapikan rambutnya yang acakan dengan kedua tangannya Setelah itu, Pak Prabowo kembali berjoget dengan riang gembira Sementara Mayor Teddy tampak tersenyum puas melihat gerak-gerik Pak Prabowo Ada-ada aja nih bentuk perhatian Pak Judan, ya guys Usir artis dari panggung Selanjutnya, Mayor Teddy lakukan kerja profesionalnya lagi Kali ini dengan sigap yang meminta dua artis yang jadi MC saat itu untuk menjauh dari Pak Prabowo Di momen itu, Pak Prabowo bakal berpidato di hadapan pendukungnya Sikap Mayor Teddy ini pun kembali viral Pasalnya, ia tak memilah milih orang dan profesinya saat menjalankan tugasnya demi keamanan Pak Prabowo Emang pas siaya diangkat jadi Ajudan, jelas gitu kerja-kerjanya Pak Prabowo pun bakal terasa aman dari gangguan dan bahaya di sekitarnya Menggendong anak kecil Dalam unggahan di TikTok yang lagi-lagi viral Saat pengunggah menuliskan caption pengen jadi anak kecil yang digendong Mayor Teddy Dalam video memang terlihat sang Ajudan menggendong seorang anak Untuk ikut naik menumpang di mobil terbuka yang ada Pak Prabowo Nah, Pak Prabowo pun yang akan menyetir mobil tersebut memberikan isyarat Untuk segera menaikan anak tersebut di samping tempat duduknya Saat mobil melaju Mayor Teddy yang duduk di belakang Pak Prabowo Tampak megang erat sang anak yang ada di depan dengan posisi berdiri Nah, ada lagi enggak momen yang menurutmu bikin senyum-senyum sendiri melihat aksi Mayor Teddy? Kalau ada, komen di bawah ya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!